Tetapi, dan tetapi ini akan menjadi sangat problematis Psikologi kita adalah dibalik keinginan kita untuk Menghindari populisme agama yang dikerangkan dengan padat dan berkisih oleh dua teman tadi Kita justru melakukan radikalisme yang lebih parah Kalau kita bilang tadi Pancasila sudah final Itu lebih parah dari menyebutkan Tuhan sudah final Karena Tuhan final biasa Kita anggap seperti itu semacam ontologi dalam politika agama Tuhan final Tapi menyebutkan Pancasila final Itu sama dengan menuhankan Pancasila Dan itu adalah satu tindakan bodoh Apalagi buat mahasiswa, apalagi buat universitas Memfinalikan sesuatu artinya Menghentikan proses berpikir Let's do it Oke, saya enggak memperkaya Saya use them more whiskey Kan beberapa Yang pertama saya bisa dengan kursi ini Karena saya Jika bisa nikmati dulu disini Kalau Anda perhatikan Kursi ini kursi kulit Tapi yang terjadi saya duduk di kursi plastik Karena Anda enggak buka covernya Ini semacam mental koruptif orang Indonesia Lalu itu beli aja kursi plastik Buat apa beli kursi kulit? Tapi kita enggak bisa nikmati Sensasi ketuhanan itu Sensasi ketuhanan dibatalkan oleh cover agama Kita enggak pernah sampai pada orgasme Dalam beragama, dalam berpolitik, dalam berfilsafat Dalam pradisi akademik abang Karena banyak cover Saya agak tipsy Karena tadi malam saya baru Nyampe di Jakarta Setelah 15 hari jalan kaki Di hutan-hutan Himalaya Mencapai sebuah gunung yang namanya Yalapik Higian kira-kira 5.600 meter Yalapik itu persis di tengah Dikelilingi oleh 300 gunung Himalaya Jadi kalau Anda ingin menikmati kulit Dan bukan plastik dari Yang malah yang pergi ke Yalapik Oksigennya kira-kira masih cukup ya 40% Masih bisa hidup di situ tanpa bantuan oksigen Yang lebih keuntungan lagi Waktu saya turun Ke ketinggian kira-kira yang baru itu Sepanjang jalan saya bisa menikmati Dan itu ganja gratis Buat ganja, hutan ganja Jadi bisa kita bikin nasi goreng Terang ganja Bisa pakai Dinting-dinting di situ Dan itu bagian dari Tradisi Ada satu pesta di situ Di mana orang boleh Konsumkan ganja Itu Anda jangan bawa ke Karpandu Itu polisi pasti Angkap Tapi polisi punya semacam diskresi Oke silahkan Jadi ada tradisi yang melekat di situ Hal yang menarik yang lain adalah Di kampung-kampung saya Datang ke Langtang Langtang itu Di tinggian kira-kira 3500 meter Dulu itu desa Posko Kebat orang Wisatan Lutraki Kemudian kena gembah pada 2015 Dan satu desa itu Terkumpul Di situ ada 900 Orang terkubur oleh Glacier Dan Longsor Termasuk Tiga orang Indonesia Ada di situ Saya Dulu Dua orang Bali Satu orang Ambon Tadi Dua orang Ambon Satu orang Bali Jadi di ketinggian 3500 Ada kubur abadi Di situ Yang gak mungkin digali Dan kita Berjalan di atas Kuburan masa itu Agak ngeri Yang pun yang lain adalah Ada jalan Di desa Desa-desa di Tempa itu Ada semacam Pangkar di sini Batasi bagian kiri Bagian kanan Kita bisa lihat Orang yang Tahu peradaban Dia akan lewat Jalan kiri Tetapi Mereka gak sebut kiri Mungkin dilarang Mereka sebut Berjalanlah Mengikuti Putaran jalur jam Dan saya berusaha Dua jam itu Berputar dari kiri Ke kanan So Left is right Yang bilang ke Bangi Mabri Left is right Jadi Saya menganggap bahwa Kita Orang Indonesia Khususnya dalam Forum ini Berupaya untuk Mencahari semacam Wisdom terakhir Untuk mempromosikan Badan dunia Bahwa Kita punya sesuatu Yang belum dikenal dunia Dan sekedar Sedikit berbohong Kita akan Biar bagian kita Lebih bagus Dari punya kalian Yaitu Pancasila Kalau ada lagi Nganja Itu orang Nekol ketawain Seluruh Pancasila Itu bisa Dirikes Dalam satu Ayat Yaitu Bau ganja Sama sensasinya Menikmati 5 silai Itu dengan menikmati Ganja Di 3500 Karena anda akan damai Kalau menanya Kalau Pancasila Saya bilang Cukup Dua lempar daun ganja Dan seluruh dunia Jadi Pancasila Tetapi Dan tetapi Ini akan jadi Sangat problematis Psikologi kita Adalah Di balik Keinginan kita Untuk Menghindari Popoismu agama Yang dikerangkan Dengan Padat Dan berkisi oleh Buat teman tadi Kita justru melakukan Radikalisme Yang lebih parah Kalau kita bilang tadi Pancasila sudah final Itu lebih parah Dari menyebutkan Tuhan sudah final Karena Tuhan final Biasa Kita anggap Oke itu Semacam ontologi Kita tengok di keagama Tuhan final Tapi menyebutkan Pancasila final Itu sama dengan Menuhankan Pancasila Dan itu adalah Satu tinggapan bodoh Apalagi buat mahasiswa Apalagi buat Universitas Memfinalikan sesuatu Artinya Menghentikan proses berpikir That's just Jadi Anda lihat baca Koran kemarin Sejumlah akademisi Berupaya Untuk menghasilkan Semacam maklumat politik Yang berkumpul Di satu kampus Biti Tokio Dan segala macem Yang menyatakan Bahwa Pancasila Sudah final Yang bikin Maklumat itu akademisi Apa masih inting Akademisi Menghentikan pikirannya Sendiri Kita hidup Di dalam Situasi demokrasi Inti demokrasi Adalah Valibilism Segala Segala Bisa Dinyatakan Salah Valibilis Adalah Norma Tertinggi Di dalam Kediatan Akademis Valibilis Valibilis Adalah Akidah Dari Universitas Tapi Yang terjadi Universitas Menutup Percakapan Jadi Universitas Menjelankan Radikalisme Justru Bukan Radikalisme Dalam Pikiran Radikalisme Yang Sifatnya Teologis Menghentikan Pikiran Cara Memhentikan Pikiran Adalah Yang Sekarang Juga Lagi Kasus Di Indonesia Radiasi Hingga Empat Retor Terlibat Di dalam Radiasi Jadi Bagaimana Saya Misalnya Orang Mempercaya Di Universitas Mampu Diajukan Pikiran Padahal Dia sendiri Menghina Pikirannya Sendiri Dengan Mempajiasi Pikiran Orang Lagi Situ Menghina Pikiran Sendiri Mencuri Pikiran Orang Artinya Menghina Pikiran Sendiri Jadi Ngapain Nongkrong Universitas Kalau Itu Hanya Bisa Menghina Pikiran Sendiri Itu Bagian Terburuk Dari Universitas Menghina Pikiran Sendiri Menghina Pikiran Orang Justru Bagus Menghina Pikiran Sendiri Dengan Cara Tidak Pertifikir Yaitu Paket Pikiran Orang Ganti Metodologi Sample Di Uba 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 Lalu Jadilah Disertasi Kita Di Dalam Suasanya Sekarang Karena Itu Setiap Kali Ada Krisis Krisis Sosial Tindakan Pertama Presiden Adalah Kumpulkan Pemuka Agama Justru Resumber Kenapa? Karena Mereka Nggak Mau Berdalil Di Dalam Nilayat Demokrasi Anda Lihat Semua Semua Pilkara Yang Telah Akan Dan Sedang Itu Isikap Banyaknya Adalah Kalau Bukan Tentang Ayat Suci Yang Dipasang Disitu Itu Poster Dinasti Sama Isinya Kita Mau Milik Tuhan Dalam Pilkara Apa? Nggak Ada Debat Yang Tidak Berbasis Pada Ayat Suci Jadi Kita Separa Seorang Mengatakan Ya Masyarakat Yang Panjasilais Saya Suka Metafor Yang Dibuat 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 Gedung Ini Gedung Netonegoro Menempatkan Silah Pertama Di Lantai Lima Di Lantai Ketuhanan Lantai Bawah Lantai Keadilan Itu Sama Sama Dengan Kalau Anda Naik Gunung Makin Tinggi Oksigen Makin Kecil Dan Setelah Tiba Anda Bisa Meninggal Meninggal Artinya Menungguan Jadi Benar Itu Silah Pertama Itu Adalah Keadilan Sehingga Kalau Anda Sampai Pada Silah Terakhir Untuk Ketuhanan Paling Tidak Anda Telah Berbuat Adil Dan Meraca Jadi Jangan Kita Berupaya Untuk Menyenangkan Diri Dengan Cara Menghentikan Kritisism Tapi Apakah Dengan Begitu Lalu Anda Merasa Kalau Begitu Kita Tidak Punya Identitas Memang Tidak Punya Lalu Ngapain Nyari Identitas Di Dunia Yang Post Truth Sekarang Ini Apa Yang Kita Cari Identitas Saya Apa Identitas Begitu Anda Keluar Embarkasi Pasport Anda Tidak Berlaku Lagi Anda Hidup Di Dilem Superkultur Dunia Orang Tanya Do you speak English Do you speak French Do you speak Japanese Orang Tanya Do you speak Environmentalism Do you speak Financial Mantem Do you speak Feminism Do you speak Democracy Itu Yang Disebut Bahasa Dunia Grammar Baru Do you speak Millennials Culture Jadi Sikap Atavistik itu Sebetulnya Menjegah kita Untuk Masuk dalam Percakapan Kebebasan pikiran Dan itu yang Dipermainkan oleh Kekuasaan Jadi Saya Ingin sebetulnya Ada semacam Diskusi keras Di antara kita Sebelum kita Dinah Membukkan oleh Yang disebut tadi Perakhir Nomos Demagogi Para Demagogi Kita Pamer Misalnya Oke Kita harus Tingkatkan Toleransi Coba kita Buka Secara Alfabetis Isi dari Toleransi Toleransi Artinya Islam Toleran Pada Kristen Yang minoritas Kristen Toleran Pada Katolik Katolik Toleran Pada Hidus Toleransi Toleransi Itu adalah Kartel Di antara Pemeluk Agama Hanya Di antara Mereka Terjadi Toleransi Kalau saya Ateis Misalnya Siapa yang Mau toleran Saya Lima Agama Itu Bersekutu Untuk Menghujat Saya Padahal Dalam Demokrasi Toleransi Artinya Menghargai Pikiran Pilihan Pandangan Hidup Dari Warga Negara Bukan Warga Agama Karena Itu Setiap Kali Ada Konflik Resortal Yang Dikumpulkan Adalah Permuka Agama Lalu Negara Mulai Mengisikan Soal Gender Soal Orientasi Seksual Diatur 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 Menyempitkan Istilah Toleransi Karena Kita Dibiasakan Hanya Melihat Satu Aspek Dari Antropologi Masyarakat Kita Yaitu Agama Disitu Rarikalisme Tumbuh Lalu Kita Cari-cari Bagaimana Supaya Perluas Konsepnya Diaspora Orang Dibundang Segala Macem Diaspora Diaspora Orang Lari Lari Modal Keluar Negeri Terus Dia berhasil Diaspora Nanti Dia pulang Dibawa pulang Modalnya Melintes Amesti Diaspora Dapat Biasiswa Dari Foundation Besar Sukses Diaspora Padahal Diaspora Itu Mengandung Misri Orang Diaspora Itu Karena Mengalami Persepusi Sehingga Dia Keluar Di sana Dia berkembang Yang konsep Diaspora Indonesia Itu Terbalik Anak Manja Pergi Keluar Negeri Pulang Diaspora Ini Ada yang Aneh Di dalam Bicara Karena Kita ingin Mencopy Piece Istilah Istilah Tanpa Kita Paham Historical Origin Segeri Problem Itu Soalnya Jadi Banyak Sebetulnya Problem Berapa Berapa Riku Satu Mas 60 Detik Jadi Kita Ada Di Situ Di Keadaan Kepanikan Konseptual Dan Dan Karena Itu Kita Berupaya Untuk Grab Apa Aja Untuk Kita Bawa Ke Dalam Percakapan Burti Tanpa Clearance Pikiran Tanpa Skrutinisasi Sejala Sebuah Ide Kita 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 Akan Jadi Makhluk Makhluk Kopi Tester Dan Itu Yang Sedang Terjadi Di Sini Kalau Kita Kehilangan Kemampuan Berpikir Kita Berupaya Untuk Cari Semacam Ide Alternatif Kita Ada Di Dalam Suasanya Nah Filsafat Dimasudkan Untuk Menghentikan Demagogi Jadi Kalau Anda Terus Senang Dengan Keadaan Yang Diseruarkan Hari-hari Ini Artinya Anda Tidak Berfilsafat Filsafat Tidak Membawa Anda Ke Jalan Yang Benar Filsafat Akan Menyesatkan Anda Ke Jalan Yang Benar Dengan Cara Itu Kita Merayakan 50 Tahun Pak Filsafat Pasi